Awal bulan Maret 2023, beberapa emiten LQ45 telah merilis laporan keuangan full year 2022-nya. Ya, ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, di video kali ini kita coba review sekilas mengenai 5 emiten dengan kinerja terbaik untuk indeks LQ45. Oke, kita akan menilih kinerja terbaru 5 emiten di indeks LQ45 dan kita pilihkan di sisi laba besinya yang naik signifikan ya. Paling tidak sampai saat ini, sampai video ini diambil yaitu tanggal 6 Maret 2023. Yang pertama ada saham ITMG atau saham Indo Tambang Raya Megah ya, emiten Indo Tambang Raya Megah. Dimana kita lihat sepanjang tahun 2022 kemarin itu naik cukup signifikan dari harga Rp20.000-an sampai menyentuh level Rp44.000 sebelum akhirnya mengalami koreksi sampai awal tahun 2023 ini. Saat video ini diambil tanggal 6 Maret 2023, hari Senin, harga saham ITMG dihutup di level Rp37.750 dimana ini menunjukkan valuasi PBV 1,4 kali dengan PI Rasio 2 kalinya. Dan secara year to date untuk tahun 2023 ini, ITMG telah terkoreksi 3,27%. Kita lihat sekilas kinerja ITMG sepanjang tahun 2022 dimana pendapatan bersihnya naik signifikan ya, naik 75% dari 2 miliar dolar menjadi 3,6 miliar dolar. Kemudian laba kotorannya naik 107% ya, dan laba bersihnya naik 152% dari 475 juta dolar menjadi 1,2 miliar dolar. Nah saham berikutnya yaitu saham United Tractor atau saham dengan kode emiten UNTR dimana sepanjang tahun 2022 kemarin mengalami kenaikan yang signifikan juga ya. Dari level Rp21.000-an ya di awal tahun 2022 sampai naik di level Rp36.000 sebelum akhirnya koreksi di akhir tahun 2023 sampai awal tahun 2023 ini. Hari Senin tanggal 6 Maret 2023 harga saham United Tractor dilupi di harga Rp27.650 yang mana ini menunjukkan level PBV 1,2 kali dengan PI ratio 4,8 kali. Secara year to date harga saham United Tractor telah positif 6%. Nah kita lihat kinerja full year 2022-nya dimana di sisi pendapatannya naik 56% kemudian laba brutonya naik 77% dan laba bersihnya naik 104% dari Rp10,2 triliun menjadi Rp21 triliun. Sekarang saham ketiga ya yaitu saham Surya Esa Perkasa atau saham dengan kode emiten Esa ya yang dimana di tahun 2022 awal kemarin ini juga menunjukkan kenaikan yang signifikan dari level 400-an. Ya di awal tahun 2022 naik sampai level 1.600 sebelum seakhirnya koreksi di pertengahan tahun 2022 kemarin ya koreksi sampai level 700 sampai sekarang bisa dikatakan sideways ya di level 1.000 sampai 900-an ya. Hari Senin tanggal 6 Maret 2023 saham Esa ditutup di harga Rp965 yang menunjukkan level PBV 2,7 kali dengan PI ratio 7 kalinya. Secara year to date harga saham Esa naik 5,46%. Nah sekarang kita lihat sekilas mengenai kinerja dari Esa ya yang dimana untuk kinerjanya sepanjang tahun 2022 membuka kinerja yang juga sangat bagus ya pendapatannya naik 141%. Laba kotornya naik 210%. Kemudian laba bersihnya naik 893% dari 13,9 juta dolar menjadi 138 juta dolar. Oke kemudian saham keempat ada saham Astra International atau saham dengan kode emiten ASII ya. Dan ASII ini juga di tahun 2022 kemarin mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Dari level 5.200 di awal tahun 2022 naik sampai ke level 7.600. Ya kemudian koreksi di pertengahan tahun 2022 dan di akhir tahun 2022-nya terjadi market koreksi ya. Terjadi koreksi untuk saham ASII ini yang dimana turun dari level 7.000 sampai ke level 5.200-an. Sebelum akhirnya di hari ini ya hari Senin tanggal 6 Maret 2023 harga saham ASII dihutup di level 6.075. Nah harga 6.075 menunjukkan level PBV 1,3 kali dengan PI ratio 8,4 kali. Secara year to date harga saham ASII ini naik 6,5%. Sekarang kita lihat kinerja dari saham ASII ini secara tahun 2022 ya secara full year 2022. Dimana di sisi pendapatannya naik 29% dari Rp233 triliun menjadi Rp301 triliun. Kemudian laba bruto-nya juga naik 37% dari Rp51 triliun menjadi Rp70 triliun dan laba bersihnya naik 43% dari Rp20,1 triliun menjadi Rp28,9 triliun. Kemudian saham yang terakhir yaitu saham Adaro Energi Indonesia atau saham dengan kode emiten Adro ya. Yang dimana Adro ini juga menunjukkan kenaikan yang signifikan di tahun 2022 kemarin. Dimana di awal tahun 2022 harga saham Adaro masih diperdagang di level 2000-an sebelum akhirnya mencapai puncak di level Rp4.200 ya. Kemudian akhir tahun 2022 mengalami koreksi sampai sekarang. Sampai hari ini tanggal 6 Maret, hari Senin tanggal 6 Maret 2023 harga saham Adaro tetap di level Rp2.910. Yang dimana ini menunjukkan level PBV 0,9 kali dengan PI ratio 2 kali. Secara year to date harga saham Adaro minus 24,4%. Sekarang kita lihat kinerja dari Adaro Energi full year 2022-nya ya. Yang dimana di sisi pendapatan usaha naik 103% dari Rp3,9 miliar menjadi Rp8,1 miliar. Kemudian laba brutonya naik 163% dari Rp1,7 miliar menjadi Rp4,6 miliar. Dan di sisi laba bersihnya pun juga naik signifikan 167% dari Rp900 juta menjadi Rp2,4 miliar. Itu tadi 5 emiten LQ45 yang sampai saat ini sudah mengeluarkan LK-nya dengan laba yang tertinggi ya. Ya kira-kira dari 5 saham tersebut, apa ini yang menarik untuk kita bahas di video review saham selanjutnya? Silahkan tuliskan pendapat Anda dalam kolom komentar di video ini. Dan silahkan teman-teman join di channel Telegram kami, channel The Investor, karena kadang di situ saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan. Untuk join di channel Telegram-nya, silahkan teman-teman masuk ya, atau join melalui link di dalam deskripsi di video ini, atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya, dan salam pasif income.